yo halo kalian semua nama saya Profesor Wai dan kembali lagi sekarang di Renungan Gigs nah oke kemarin saya baru dengar sebuah podcast podcast episode susu eh sebenarnya podcast episode karena saya nggak subscribe nggak follow dari podcast itu lupa gua apa namanya lupa nah dari situ sedikit apa namanya itu membahas tentang namanya per personality personality ya mereka awalnya jika bahas itu sih MBTI yang 16 personality type itu juga tapi ketika mereka membahas lebih di dalam lagi ternyata yang mereka bahas cuman ekstrovert introvert doang cuman yang huruf pertama dari MBTI tes Nah itu kan tetapkan ada 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 huruf-huruf yang lain juga ada yang NS apapun itu mereka enggak bahas gitu loh dan mereka mengotakkan kayak diri mereka itu kayakkan eh apa namanya itu dikotakkan dalam dua kotak itu introvert extrovert padahal pertama kali mereka ngambil tes bukan tes extrovert-introvert lo ya tapi tes tesnya MBTI tes jadi dikotakkan menjadi 16 harusnya menjadi 16 tapi yang mereka bahas cuman dua aja dan iya gua juga nggak tahu apa namanya itu banyak artikel di sana yang atau mungkin podcast yang membahas MBTI dan apa namanya itu yang lain ya tapi emang kalau dari beberapa artikel yang gua baca juga sih yang saya baca juga mereka itu kalau yang bahas tes tentang MBTI tes atau apapun itu mereka taunya cuman mungkin cuman tipenya aja kayak waduh saya INTP apa ini apa kelebihan-kelebihannya apa taunya cuman itu nya doang dan tipe-tipe yang lain mungkin enggak tahu kayak apa ISTP STP itu kelebihannya apa kan kecuali kalau orang-orang terdekat mereka mungkin dapat ISTP nah itu mereka baru tahu padahal ternyata setelah saya pelajari dan memang kalau dari personality MBTI ini pengetahuan saya memang masih dangkal sekali sih ya ternyata banyak sekali yang relate gitu loh dari MBTI itu kayak ada kognitive function apa namanya itu kayak iya kognitive function juga sih ini namanya ya kayak kalau intp ini kognitive function nya yang seperti saya ini kan aku intp dan slash j jadi terkadang mungkin INTJ dan kemudian intp nah gitulah intinya Nah itu kalau kognitive function nya yang yang paling dominan itu te sama ne gitu ah tet apa namanya ekstra ting ekstra verset Nah itulah intinya pokoknya apa nanti mungkin saya bahas di episode yang lain aja kayaknya kalau ada episode yang lain banget MBTI nah intinya yang mau saya sampai disini adalah mereka itu kayak ngebahas itu kayak yakin ya yakin sih ngebahasnya itu kayak dalam banget yakin itu dalam tetapi ketika saya denger itu kayak ah sial kenapa mereka mengotak-notakan manusia menjadi dua saja extrovert introvert saja padahal mereka awalnya itu mau membahas MBTI kenapa hanya extrovert dan introvert kenapa sih saya kayak kesel sendiri gitu loh kayak yeeh cuman sedangkal itukah pengetahuan anda kan kan ya ya seperti itu juga sih tapi setelah beberapa saat kan waktu itu saya naik motor sambil dengerin itu kemudian beberapa saat saya terpikir sebentar sebentar apakah mungkin di antara para pendengar saya yang mungkin lihat YouTube saya atau mungkin dengerin podcast saya ada gak sih kira-kira orangnya disitu berpikiran sama dengan saya maksudnya bukan berpikiran sama dengan saya waktu ini loh ya kayak saya itu ketika mendengar podcast-podcast yang dangkal seperti itu itu kayak eh eh apa yang kalian bahas itu masih sebatas permukaan saja cuy kalian belum dalam-dalam jadi jangan sekalian menyimpulkan gitu loh ada kayak denger anger effect dan yang lain sebagainya dalam-dalam jangan dalam-dalam jangan keburu menyimpulkan siapa tahu aja kedanggalan kalian itu salah kan ya ya seperti itu nah kemudian saya jadi terpikir apakah ketika kalian semua para pendengar ini mendengarkan saya apakah kira-kira ada yang berpikiran seperti itu ada yang berpikiran bahwa saya ini mengatakan seperti ini itu ada ada pengetahuan yang dangkal mungkin mungkin ketika saya membahas akuntansi di video akuntansi ada orang-orang yang mungkin ekonom yang mendengarkan hey pemikiranmu dangkal sekali tentang akuntansi memang kamu kira akuntansi semudah itu atau mungkin ketika saya apa namanya membahas tentang daori bilangan atau mungkin time management itu ada gak sih yang kira-kira apa berpikir hey apa-apaan tahu apa kamu soal time management tahu apa kamu sehari 24 jam apakah kamu bisa membaginya dengan tepat time management tahu apa kamu kira-kira ada gak sih para pendengar itu yang berpikir seperti itu ketika mendengarkan atau mungkin melihat video saya atau mendengarkan podcast dari saya ada gak sih yang yang ingin kepikiran seperti itu loh ada gak sih ya selama ini mungkin di komentar diam-diam aja ya saatnya saya juga ketika mendengar sesuatu yang dangkal biasanya emang langsung tak matiin ya enggak tak matiin juga sih sebenarnya saya pengen tahu sedangkal apalagi kesimpulan-kesimpulan bodoh apalagi akan disimpulkan dalam pemikiran dangkal seperti itu kira-kira para pendengar saya kayak gitu juga gak sih kayak hmm saya jadi ingin tahu kebodohan apalagi kelucuan apalagi yang akan diperbuat oleh orang ini kesimpulan bodoh apalagi yang akan diperbuat oleh orang ini tapi kemudian setelah itu setelah selesai dengerin ya enggak komen enggak apa nggak ada pembina nggak ada koreksi atau apa tapi ya langsung ditinggal gitu aja kira-kira ada gak sih yang seperti itu loh jadi ketika melihat mungkin kolom komentar kosong kayak sedih banget kolom komentar kosong ya sebenarnya enggak enggak begitu sedih enggak begitu sedih juga sih sebenarnya cuman dia pengen tahu aja apa ada gak sih orang yang pikir seperti itu loh di dunia ini karena saya juga iya sebagai seorang manusia pastinya ya iya adalah ketika kesalahan dan saya sendiri terkadang itu ketika mendengar seorang yang mungkin ngomong sesuatu yang bukan bidang saya mungkin lagi dengerin-dengerin podcast nih podcast itu masalah apa namanya itu relationship atau masalah hubungan-hubungan atau mungkin masalah kenakalan kenakalan remaja parenting dan lain sebagainya yang bukan bilang saya karena bidang saya itu mengacur pada komputer dan angka dan untuk relationship sendiri saya juga kurang 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 bisa kurang bisa membina juga nah ketika saya apa namanya itu mendengarkan hal yang seperti itu di luar binang yang saya itu saya wow ini pengetahuan yang bagus kan seperti itu nah lah kalau dari situ mungkin ya saya ini sebenarnya orangnya kelihatannya sih cukup open-minded jadi ketika kalian disitu mungkin ada yang enggak srek atau apa jangan takut komentar aja di bawah sini Insya Allah dibalas kok atau kalau nggak dibalas ya berarti mungkin saya kenal orangnya sehingga nggak nggak dibalas gitu mungkin seperti itu mungkin aja ya nah oke ya itulah apa yang tak renungin untuk hari ini setelah mendengarkan sebuah podcast yang dangkal tadi kira-kira ada gak sih orangnya disitu apa namanya mengira bukan mengira menilai bahwa nah mungkin ya seperti itu sebagai seorang INTP sendiri Oh orang INTP itu kalau kalian tahu mungkin bisa kalian lihat di Quora atau mungkin di bapa namanya grup FB tentang INTP orangnya itu mungkin terlihat malas tapi pikirannya itu terbuka banget gitu loh kasihan dan saya saya juga merasakan hal itu pikiran saya terbuka dengan semua isu-isu agama isu politik isu sain semuanya bisa kayak masuk huh seperti itu apalagi ketika berapa namanya bicara diskusi mungkin masalah politik ya mungkin bukan bukan bidang saya juga ya ketika saya dikasih tahu seperti ini seperti ini lah saya kayak kayak percaya aja gitu huh ternyata seperti itu ya ya jadi saya jadi membanggakan keterbukaan saya sih enggak sih ya jadi ya seperti itulah orang INTP biasanya yang terbuka jadi kalau kalian mau komentar atau apapun kalau ada kesalahan dalam renungan saya kamu salah merenungan ini atau mungkin ketika disitu pelajaran apa namanya tutorial dari saya itu kayak hey tutorialmu bikin bosen atau mungkin apa namanya deh dan lain sebagainya kalau kalian bisa langsung kirim ke kotak komentar aja dan jangan lupa like dan subscribe ya kalian senang dengan renungan-renungan atau mungkin kalimat kalian memotivasi dan juga beberapa tutorial teknis yang berhubungan dengan angka dan juga komputer Insya Allah saya bisa bantu Oke terima kasih kalian semua sudah mendengarkan renungan yang mungkin gak jelas ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati